Ketua DPD Partai Demokrat Anton Soekartono Surato Nepungan Penjabat Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudin di Gedong Sate Kota Bandung. Lianti Dinaraga Silaturahmi, Ketua DPD Partai Demokrat T. Natawarken Rojongan, KB Piken Makalangan Dina Pilgub 2024 nubakal datang. Mabag Pilkada 2024 Partai Politik di Jawa Barat memiti Natawarken Kegiatan Sapari Politik, selesai jina Partai Demokrat Jabar. Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Anton Soekartono Surato di Aping, Kureng-Rengan, Pengurus DPD Demokrat Jawa Barat, ngadug-dug ke Pejabat Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudin di Gedung Sate Kota Bandung, Poe, Salasa Berang. Cek Anton Pihakna Nepungan, B.I. T. Dinaraga Silaturahmi, Sekaligus Natawarken Pang Rojongka, B.I. Piken Maju Dina Pilgub Jabar 2024. B.I. D.Rong, Mangrupa Figur Potensial Piken Didede Kupartai Demokrat Upama Dirina Bogakarep Maju Dina Pilgub Jabar 2024. Tapi B.I. Mahmudin, Teboga Ambisi Maju Dina Pilgub Jabar 2024, Anu Bakal Datang. Nah, Jante Bogakarep Maju Dina Pilgub Jabar, tapi Demokrat Tetap Bakal Ngarojong Sakumna Putusan B.I. B.I. Mahmudin, Dina Ngarjalankan Rancang Gawena Tepika Lekasan. Lalu siapa sih, B.I. Dina Pilgub Darwil? Dan ke depannya bagaimana? Dia tanya apakah beliau mau lanjut lagi atau tidak. Binya bila tidak mau lanjut. Sudah, yang intinya kita akan mendukung apapun yang mereka kerjakan pada hari ini, dan ke depannya sangat besar. Ada pebicaraan negosius yang menjadi lainnya. Ada itu tadi saya tanya. Ada keinginan kah untuk melanjutkan lagi? Ya, definitif. Tapi ternyata bagi beliau tidak ada. Jadi, tanah kutip sebenarnya kalau mau Demokrat siap. Nah, itu tidak bisa dibahas lagi kan. Tidak ada keinginan dari beliau untuk melanjutkan. Jadi kita mendukung sampai beliau. Anton Andesgen DPD Partai Demokrat Jabar bakal terus ngelakonan penjaringan PIKEN Pilgub Jabar 2020 opat. Kasup Muka Lelongkrang Keriduan Kamil Jeng Deddy Mulyadi Upama Bogakarap Daptar Ngaliwatan Demokrat Atawan Yorang Koalisi Jagana. Yuwana Kurniawan, Bandung TV